Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana keadaan dolor, hidup dan sehat selalu ya Oke, dalam pengambilan video ini saya masih pagi Kisaran jam 8 jam 9 Nah, oke Karena banyak pertanyaan ya Bagaimana urutannya selang vakum di mobil Kijang Untuk yang mobil 7K mohon maaf Karena belum ada unitnya Jadi belum saya bisa penuhi untuk request videonya Ya, ini adalah Kijang 5K ya Memang ada sedikit perbedaan Walaupun banyak kesamaan di mobil Kijang Terutama di bagian selang vakumnya Nah, untuk di video ini yang akan saya bahas adalah Bagian selang vakumnya Dan cara penyetelan karbulatornya ya Nah, pertama Saya akan mengulas urutan selang vakum dulu Ini mesinnya sudah nyala ya Ini baru saya panaskan Sekitar 5 sampai 10 menit Untuk membahas selang vakumnya Saya matikan mesinnya dulu Kalau tidak dimatikan lebih tepat ya Mendingan tidak usah dimatikan Tapi suaranya agak tercampur dengan kombinasi suara mesin Tidak apa-apa ya Oke, pertama kita awali dengan selang kompresi Selang kompresi yaitu selang yang kalau kita cakut itu menghisap ya Jadi hisapan tersebut akibat dari kompresi Nah, ini ada selang kompresi Selang kompresi ya Ini kalau kita cabut Maka nanti akan terasa ada hisapan Ini kalau dipencet gini ada hisapan ya Nah, ini kalau tidak ada hisapan Maka Anda perlu membersihkannya Karena itu selalu saya belum pernah rusak ya Saya belum pernah mengalami rusak untuk bagian ini Kecuali patah Dan mungkin karena karbon bisa mengalami buntu atau mampet Nah, setelah itu Dalam keadaan bagus Beralih ke bagian kiri ya Ini karena dikasih pertigaan Ini yang sini mengarah ke dilko Ke vakum dilko Nah, ini Ini adalah vakum dilko ya Ini yang nyedot atau yang berhubungan dengan sang kompresi Ya, ditaruh di sini Dipasangkannya Nah Untuk selang yang bawahnya Yang sampingnya Ini mengarah ke bagian karburator Di mana tepatnya di sebelah sini Ini letaknya di atas persis setelan angin ya Ini kalau kita lihat setelan angin ini Dan ini adalah selang yang menuju Vakum dilko yang bagian samping ya Ini kalau kita tarik Di sini tidak ada hisapan ya Tapi kalau begitu di gas Sepuntan ada hisapan Kita pasangkan Saya akan bahas dulu fungsinya Nah, vakum dilko ini Ini fungsinya untuk mengotomatiskan ya Jadi putaran lantai platinanya Jadi dia bisa bergeser secara otomatis Sesuai kebutuhan Jadi kalau kita gas sepuntan Biasanya dia agak bergerakan sedikit ya Supaya mobilnya tidak ngulitik Kita akan tahu itu dari mana Kalau yang untuk 5K ada ininya ya Ini bisa kita lihat Nanti ada sedikit pergeseran di sini Kalau kita gas secara sepuntan Sudah sepuntan ya Kita masih ini Bisa diamati di bagian sini Ini ada pergeseran Kalau masih asli ada tutupnya lor Ini tutupnya sedang tidak ada Tutupnya pun bisa kelihatan ya Karena transparan Seperti itu fungsinya Untuk vakum dilko ya Lanjut kita ke vakum AC Video ini agak lama ya Nanti saya durasinya Karena biar jelas penyambahannya Nah ini adalah selang kompresi Selang kompresi ini menuju ke mana Menuju ke vakum AC ya Nah itu adalah vakum AC elektronik Atau biasa juga disebut dengan selenit AC Nah disini ada dua selang Yang satu adalah selang terhubung dengan selang kompresi ya Yang ini Yang saya sebut selang kompresi Nah ini kalau kita cabut Yang atas ini akan terasa sedotan Nah Ini kalau kita tutup seperti ini Tersedot Nah Dan yang ini menuju ke Vakum AC yang ini Vakum karbu ya Jadi kalau ada sedotan Maka nanti prosesnya akan meletakkan Di bagian gasnya Nah Ini akan dialiri listrik sesuai Putaran kompresor AC Jadi kalau kita menyalakan AC Disini nanti akan terjadi pembukaan katuk Maka selang akan menghisap di bagian sini ya Ini buka tutup aja fungsinya Nah Kalau terbalik bagaimana Terdalun ini Biasanya gak ada efek Cuman nanti disininya gak mau balik Untuk vakum karbunya Jadi selalu menekan pada saat off AC ya Tinggal dibalik saja Untuk yang sudah diganti Biasanya Ada yang disini ya Yang masuknya Dan yang keluar Maksudnya masuk itu terhubung dengan Sang kompresi Dan yang satu Terhubung ke vakum karbu Tinggal dibalik saja Gak ada efek lain Lanjut kita ada di Bagian Selang kertak ya Kalau di tempat saya ini Selang kertak namanya Atau jembatan Nah ini terhubung Dengan Sini ya Yang dibawah Selenet ini Kalau ditari Akan tersisap Ini kalau bocor Maka Bisa mengganggu ya Bisa mengganggu Karburasi Ini terhubung dengan Ini Jembatan Atau pertak Kalau di tempat kami Nah disini Kalau karburatornya Kita buka Ada semacam Kayak balok gitu Di tempat kami Biasa Kami sebut Balok karbu Ini cuman Terhubung dengan Atas bawah aja Ini ke bawah ya Sini Ke bagian sini Dan yang atasnya Ke atas sini Ini jarang kita buka Untuk Di luar Service karbu ya Kalau kita lakukan Service kervulator Maka ini Harus dibuka Untuk Kijang kapsulnya Beda lagi ya Karena ada tambahan Selang bimental Di bagian sini Di bagian water outlet Nanti insya Allah Kalau ada unitnya Saya bahas Karena banyak sekali Permintaan Masalah ulasan Selang Selang vakum ya Di bagian Kijang Nah untuk Setelan angin Setelan gas Dan setelan ACnya Dimana Ini adalah Setelan angin Nah Kalau mau menyetel Ini nih ya Loh ya Kita Kita kecilkan Biaja Untuk Setelan gas Ini adalah setelan gas Kalau kita putar ke kiri Maka gasnya akan mengecil Mengecil ya Setelah mengecil Seperti ini Jangan sampai mati Jangan sampai mati Putaran terkecil Tapi jangan sampai mati Untuk mesinnya Nah lanjut Kita akan Memutar setelan angin Ini adalah setelan angin Warnanya agak kekuningan ya Bisa diputar ke kanan dulu Kalau diputar ke kanan Makin memburuk Untuk mesinnya Balikan lagi Kita akan Cari putaran Rpn tertinggi Atau terata ya Terbagus Kita putar kiri lagi Terkiri Terlalu kiri Lebih buruk juga Berarti yang tadi ya Lewat kita Ini mempengaruhi Borosan juga lor Karena bila campuran Bahar-bahar Dan anginnya Tidak pas Maka bisa Terjadi kebocoran Atau borosan Maksud saya Terbagus Seperti ini Terbagus ya Untuk putaran Idul Non AC Kisaran 700 Dan kita akan Menyetel AC Nah untuk setelan AC Di sini lor Ini ada setelan AC ya Jadi kalau Dinyalakan AC Nanti Fakum ini Akan menekan Pendal ini Jadi itu Maka Sama aja Kita mengegas Dan ditahan Sebenarnya Nah yang bekerja mana ya Selenoid itu tadi ya Kita nyalakan AC dulu Terjadi suara Gas yang agak Meninggi ya Ini AC on Kita akan lihat ke depan Nah ini adalah Setelan untuk AC Untuk RPM AC Kisaran 1000 Ini terlalu besar Nanti saya kecilkan dulu Itu ya untuk yang disetel bagian AC nya Apabila RPM nya terlalu rendah Bisa memutar ke kanan Putaran ke kanan Nah tapi Begitu juga Kalau terlalu tinggi Kita akan mentar ke bagian Ke kiri ya Nah Apabila Tidak Apabila dinyalakan AC Dan RPM nya drop Dan ininya pun tidak mau menekan Padahal selang ini Ada kerja ya Ada kerja itu Terasa ada hisapan Itu ada kemungkinan Vakum parbu nya bocor Maka bisa dilakukan penggantian Di vakum parbu Untuk Idel RPM Posisi AC Dan Karena ini Memgunakan power steering ya Ini kisaran 1000 Cukup Ini Gak ada RPM nya ya Yang super Kita matikan AC Nah Langsung mengecil ya Untuk bagian RPM nya Karena Vakum Karbu nya Proses Pelepasan Jadinya RPM nya Mengecil Nah Proses penyetelan Yang bagus Biasanya Asap nya Tidak perih ya Dan kalau Pas di pagi Hari Terjadi Impun Seperti ini Apalagi Kompresi nya Masih Padet ya Masih Ini Tapi kalau Penyetelan Angin nya Tidak beres Biasanya Terjadi Asap nya itu Perih Perih di mata ya Gak enak Dan Air seperti ini Mungkin Tidak ada Kita dapatkan Sedikit catatan ya Bagi yang Mau menyetel Angin Atau gas Mohon Diperhatikan dulu Baik itu Selang-selang Tidak ada yang lepas Kondisi Busi Kondisi Misalkan Yang masih Menggunakan Platina Harap Diperhatikan Karena itu Saling Berkaitan Oke Terima kasih Sudah menonton Videonya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Otomotif Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax